Intro Halo semuanya, selamat datang kembali di review reaction Chouju Sentai Liveman episode ke 37 Jadi tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk ke videonya aja Let's go Oh, pengumuman poin yang kedua nih Tempo 350 Mazenda 400 Ashura 400 Gildos 450 Uchi 500 Mereka berdua ngapain sebanyak itu? Si Kenpo terendah coy Oh anjir, langsung diserang sama bias Karena kau terlalu ceroboh dan percaya diri bahwa kau nomor 1 Aku tidak pernah melihat pengorbananmu Dan memberikan semua yang kau punya Akan kubuktikan Aku bisa menyelesaikan Chouju Henshin Keikaku Oh, evolusi dari Biju Kenpo Episode 37, 16 tahun perubahan Chouju Kenpo Wait, ini ikannya kepada kenapa coy? Loh, itu si Kenpo Lagi tertidur dalam mutiara Lah, jadi bayi? Lah, jadi si Kenpo bugil What? Same Zuno Anjir Zuno nya Wah, itu si Kenpo Wah, rencananya digagalin Megumi Wah, untung berhasil ke daratan lagi nih Loh, beneran si Kenpo Apa yang sudah terjadi? Oh, siapa? Lah, lupa ingatan Eh, Tenji Jangan bilang karena evolusinya gagal Jadi malah balik kembali ke dirinya yang lama Yaitu si Kenji Bugil Dia adalah Kenji yang masih belum masuk Academy Science Aku yakin dia masih menjadi manusia normal Oh, iya kan tadi dari bayi Terus jadi anak kecil Dan jadi Kenpo Bukan Kenpo Kenji yang umurnya 16 tahun Lah, si Megumi cosplay Soalnya memang masih cocok sih Si Megumi jadi muda lagi Anggai pengetahuan tentang bunganya Emang keren banget ya Si Kenji atau Kenpo ini Wow Same sama Asura Ini adalah perintah bias Let's go Yang lainnya datang bantu Let's go Si Megumi tetap melamatin si Kenji ya Tapi ini monster Juno-nya keren sih Samezuno Gigi-nya Wah, jir Jadi helm Oh, untung berhasil diselamatin sama si Megumi Si Megumi ampe robek-robek gitu coy Ampe berdarah-darah Kau sudah melakukan perbuatan baik pada sejarah planet ini Dari sebelum masuk vote Emang udah sombong Anjir, si Kenji Busep, ditampar Kenapa kau tidak mengatakan terima kasih Anjay, si Kenji ini ngerasa dirinya tinggi Jadi dia gak perlu ngerasa berterima kasih Anjir, ampe nangis si Megumi Kau gadis pertama yang memukulku Em, oke Darahnya dielapin Ini bagian rencana atau bukan nih Oh, ngeliat angka 350 Ingatannya jadi kembali lagi Aduh, ingatannya kembali bro Oh, dihadang sama si Ashura Iya, bugi lagi Oke, Ashura lawan Falcon sama Bison Sisanya lawan Bunshin ya Aduh, balik lagi ritualnya dong si Kempo Oh my god Oh, di... Apa kayak dikasih serangan gitu Cuy Eh, jadi gede dong Coba kita lihat bagaimana perubahan dari Kempo yang baru What the fuck Anjir Hah Inilah Jouju Kempo Ini lebih kuat dari biju Kempo Camp Tentacle What Oh Ini kayaknya kekuatannya monster-monster laut Oh, anjir Langsung dipetirin Camp Demon Flare What Jir Wah, nembak api sekarang Oh, bisa jadi Wah, bisa teleport Uh, gila Depan muka gitu Ingeri sih yang bagian dari Anjir Evolusi juga Buset Lebih kuat dan menakutkan dia sebelumnya Waduh Saikata Nice Waduh Ya, ketutup Biomotion Buster Meledak dalam cangkang Ija Phantom Seriusan Samezuno Desainnya seren banget Wah, dibanting Gila Wih Oh iya, serangan mulut Oh, langsung meledak Light Boxer Super Light Robo Kan seh Waduh Sekarang serangannya gak mempan dong Super Big Burst Langsung Pakai Sasu Bro Meledak Simugumi Kayaknya nyesel deh Maafkan aku Tuh kan bener Ini bukan Kesalahan siapapun Tak ada pilihan lain Selain melawan Kyoju Kenpo Dan ya Itu dia reaction Untuk episode 37 Dari Kyoju Sentai Life Man Lagi-lagi Episodenya Nambah-nambah seru Karena di episode kali ini Fokusnya adalah Kenpo Yang berevolusi Menjadi Kyoju Kenpo Awalnya kan Biju Kenpo Evolusi menjadi Kyoju Kenpo Kenapa dia sampai Melakukan hal tersebut Ya karena Poinsi Kenpo ini Paling rendah Dibandingkan dokter lainnya Nilainya itu Cuman 350 Bahkan si Bias itu Sampai bilang Kalau Gue nih Belum Lihat Lu yang kayak Melakukan Segala hal Makanya Kenapa Gue kasih nilai lu Terrendah Kenpo pun akhirnya Kayak Ya berjanji lah Akan melakukan suatu eksperimen terhebat Dan ya ini dia eksperimennya Menjadi Kyoju Kenpo Pada saat tahap evolusi Sebenernya Terjadi Gangguan ya Yang mengakibatkan Ingatan si Kenpo itu Hilang Terus dia menjadi dirinya Di 16 tahun yang lalu Tapi pada akhirnya Si Kenpo ini Mendapatkan kembali Ingatannya setelah Melihat Jam Megumi Yang menunjukkan Pukul 3.50 Yang dimana Itu adalah Nilai si Kenpo Dari Biasama Cuman ngeliat Angka 3.50 Doang Langsung Ketrigger banget Si Kenpo Untuk desain Kyoju Kenpo Menurut gue Bener-bener Ngeri sih Seriusan Gue gak expect Bakalan sekeren itu Karena jujur aja Form yang biju Kenpo Menurut gue kayak Rada-rada aneh Tapi pada saat Udah berubah menjadi Kyoju Kenpo Anjir itu ngeri banget Apalagi mukanya Ada dua Dan muka yang satunya Bisa evolusi juga Anjir itu ngeri sih Oke jadi kayaknya Cukup segitu aja Kalian untuk review Episode 37 Dari Kyoju Sentai Lifeman Kayak lagi Terima kasih banyak Buat yang udah menonton Dan sampai berjumpa Di video-video berikutnya Bye-bye Ciao Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax